Intro Halo semua, sekarang saya ada di Toyota Auto 2000 Sleepy Kita masih bahas mobil paling laku di Indonesia Apalagi ya, kalau tidak Toyota Avanza dan Toyota Veloz Di tahun 2023, apa sih perbedaan antara kedua mobil ini? Selamat datang di channel Keri Jangan kemana-mana Intro Episode kali ini disponsori oleh Syari.id Pembiayaan syariah, kendaraan Anda Perbandingan kita akan mulai dengan membandingkan kedua tampilan mobil ini Sekarang saya mulai ke Toyota Veloz ya Veloz memiliki wajah tampilan depan yang sangat dinamis Dengan grill yang cukup besar, dengan bentuk hexagonal, dengan 6 sisi Grillnya ini black piano, jadi kelihatannya cukup mewah Dan di sini ada chrome yang memanjang dari ujung ke ujung Dengan lampu yang sudah LED Dan logo Toyota yang cukup besar di tengah Kita ke bawah di sini ada Veloz dan ada grill bagian bawah yang memanjang Dan ada tambahan di bawah lips yang berwarna silver Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 warna ya Ada warna hitam, warna silver, warna putih dan juga ada warna chrome Jadi depannya kita bisa lihat cukup ramai Dan di sini tidak ketinggalan ada lagi chrome di bagian fog lamp Tapi fog lampnya belum LED ya sayangnya Di sini warna hitam dan di sini ada chrome nya Nah sekarang kita ke Avanza Sebenarnya kalau kita lihat begitu doang ya Sekilas, kayaknya itu mirip Kayaknya apa kita bisa pindahin itu bumpernya Yang sana kita pindahin ke sini Tapi setelah kita cek, tidak bisa Karena apa? Karena lampunya beda ya Kalau di situ lampunya ada memanjang Di sini dia full hingga sini Kita lihat lampunya, di sini Avanza juga sudah LED Fog lampnya belum LED Dan di sini tidak ada list chrome ya Tapi dia chrome nya di sini nih Nah kalau Avalos itu memiliki dua grill atas bawah Sedangkan Avanza ini dia full Dari atas hingga bawah Jadi grillnya sangat lebar Dengan logo Toyota sebelah sini Dan juga sama tadi chrome dari ujung ke ujung ke bawah Berarti ini sudah full Tidak ada double lagi di bawah, tidak ada diffuser ya Jadi langsung dia bagian bawah warna hitam Jadi lebih simple sih desainnya Sekarang kita bagian samping depan ya Di sini adalah bagian fender Kalau kita lihat sama sih sebenarnya keduanya sih ya Cuma kita lihat di sini karena ini adalah tipe G Dia memiliki ban 195-60 Menggunakan lampu dengan ring 16 Dengan velg yang sudah Routon ya Kalau kita lihat Veloz Dia menggunakan ring yang lebih besar 1 inci Dengan ban Bridgestone Ban nya lebih oke Nah kita lihat di sini Fendernya ada list chrome nya Dari depan ditarik hingga ke belakang ya Jadi dia ada kayak garis chrome dari ujung ke ujung Sedangkan kita lihat di sini Tidak ada ya Di sini polos Kalau kita lihat spionnya Avanza Di sini sudah LED sudah menempel di spionnya Di sini juga sudah menempel LED di spionnya Dan ada talang air hingga ke tengah Tidak sampai ke belakang loh Di sini juga ada sih sama Ini juga sudah kiles Dan kita lihat bedanya apa Nah kalau di Veloz Dia ada side strip Sedangkan di Avanza Tidak ada nih kosong Terus tambahannya di sini kayaknya ada over fender Walaupun warnanya itu semirip bodi ya Ini tidak ada tambahan Jadi dia rata aja Sedangkan yang Veloz tadi ada double Di sini Jadi dia kelihatan lebih risi ya Veloz ada Group rail Sedangkan Avanza Tidak ada Oke sekarang kita ada di bagian belakang Veloz Yang pertama kali saya lihat ya Saya ingat tahun lalu Cukup fenomenal sih Desain dia perubahannya itu cukup jauh ya Kalau kita lihat begini Emang mirip banget Sama yang ngepas Zenyx Sebenarnya mobilnya Cuman kayaknya lebih kecil aja gitu Kita mulai dari atas Ada shark antenna Terus ada spoiler Ya terus di sini ada kamera nih Ini kan kan ada 360 Ada defogger Ada wiper Dan kalau Veloz itu Ya dia lampunya itu dari ujung ke ujung ya Merah nih Jadi kalau dia Nyala lampunya itu keren Dengan ada logo Toyota dan Veloz di bawahnya Di sini ada tipe Q Ini adalah yang paling tinggi ya Sebenarnya ada lagi sih yang paling tinggi yang TSS Cuman bedanya cuma di TSS nya aja Terus kita ke bawah Di sini ada sensor parkir Dan ada diffuser di paling bawah Warna abu-abu Ada reflektor Dan lampu belakang yang sudah LED Oke sekarang saya di belakangnya Avanza Kita lihat ya Sebenarnya sih mirip nih Kayaknya basisnya sama Cuman memang Kalau kita lihat dari atas Di sini spoilernya itu sama ya Dengan ada sharp peak antena Tapi nggak ada defogger Wipernya ada juga Nah tadi yang bedanya ya Jadi kalau yang Veloz itu Dari ujung sampai ujung lampunya Sedangkan ini nggak Jadi tengahnya itu sewarna body Dengan logo Toyota yang sama Dan di sini ada 1,5G Kita lari ke bawah lagi Di sini ada sensor parkir Dan ada reflektor Dan tidak ada diffuser Yang warnanya beda Jadi ini hanya sewarna body Dengan kenal pot yang belum ada Sporty tipnya Jadi besi biasa aja Baik Avanza maupun Veloz Menggunakan mesinnya yang sama 2NR 1500cc 4 silinder Dengan tenaga 106 horsepower Dan torsi 137 Nm Dengan transmisi CVT dan dual VVTi Kita lihat Pemandangannya Emang mirip banget sih Nggak ada bedanya Kecuali kalau Avanza Itu memang ada yang versi 1300cc Sedangkan yang di depan kita ini adalah 1500cc Jadi memang Nggak ada bedanya Oke sekarang saya ada di interior Avanza Tipe G Matic Ternyata tidak ada perubahan Antara Avanza tahun 2022 Dan tahun 2023 Jadi ya sama aja Kalau kita lihat di sini Memang masih pada keras ya Tapi di sini ada kayak Semacam tekstur Dan di sini head unitnya juga Udah keren sih Udah di atas AC nya sudah digital Tapi memang belum auto climate ya Jadi kita cuma bisa naikin van Dan pull nya naik turun aja Dan di sini ada fungsi max pull Kalau mobilnya baru nyala Biar cepat dingin Terus di sini ada indikator Untuk seat belt Dan di sini sudah engine start stop Karena sudah menggunakan Kunci keyless ya Karena ini Matic Ada P Ada R Ada N Dan ada D Di sini ada tempat coin Di sini ada power outlet Satu Di sini masih manual ya Rem tangannya Dan di sini ada armrest Yang dibukanya Otomatis ya Jadi bisa naik ke atas Nah jadi kita bisa simpan barang Di dalamnya Bentuknya seperti ini Oke dan di sini ada dua SRS airbag ya Cuma dua Kalau Veloz katanya tadi Enam Kalau kita lihat di atas Sebelum ada vanity mirror Di sini Oh di sini ada Kalau buat penupang Ini kalau kita bawa istri Atau bawa teman perempuan Bisa ngaca Lampunya di sini Masih kuning Kita lihat Setirnya Ya sudah Terjearing dan Wow Sudah telescopic ya Surprisingly Sudah telescopic Dashboardnya pun Masih analog ya Di tengah ada indikator Untuk pintu ya Terbuka atau tertutup Terlihat Terus ada odometer Ada indikator bensin Sebelah kanan ini adalah Speedometer Sebelah kiri adalah RPM Ya sekarang saya ada Di bagian belakang Toyota Avanza Tipe G Memang saya baru inget sih ya Dibandingin sama Avanza yang lama Memang yang baru ini Sangat jauh lebih luas ya Tapi kita lihat sih Atasnya Plafonnya Di sini Bertekstur ya Nggak halus Mungkin supaya Nggak cepat kotor AC-nya seperti ini Jadi bisa dibuka Cukup lebar gitu AC-nya ya Nah di sini bisa kita Set kiri-kanan Nah jadi ada Kayak dua fungsi Naik turun Dan kiri-kanan Dan yang uniknya Ada pengisap udara Di tengah Mungkin ini air filter Kali ya mungkin Biasanya kan di belakang sini ya Tapi dia ditaruh di sini Oh mungkin ini karena ini rata ya Terus di sini ada Tempat penyimpanan Di sini ada USB USB A ya Tapi dia 2,1 Amper Cukup Lumayan powernya Di sini jaraknya Sangat luas Tinggi saya 177 Kepala saya juga Lebih dari satu tangan Jadi sih Sangat luas ya Ini masih keras Di sini ada cup holder Dan di sini ada Bangku tengah Yang bisa difungsikan Sebagai armrest Bahannya masih fabrik ya Semua Ini buat nyalakan AC belakang Jadi modelnya kayak Kenop besar begini ya Jadi cukup ramai sini AC nya Lampunya masih kuning Ya sekarang saya ada Di bagian belakang Avanza Kita lihat di sini Cukup luas ya Dengan bangku Yang kalau kita lipat Jadi bisa jadi langsung Flat bed Jadi kalau dua-duanya Kita tepuk Kita akan dapat Space yang cukup luas Dan sebelah sini Ada power outlet Untuk roll ketiga ya Jadi gak perlu Dianak tirikan yang belakang Bisa colokkan juga di sini Dan di sini ada Lampu kuning Dan Cukup luas ya Di sini kita bisa Naruh sepatu Bisa naruh-naruh Barang lain Di sini kita lihat Ada dongkrak Dan di sini Kalau kita mau turunin Bahan serf ya Ya sekarang saya ada Di interior Toyota Veloz ya Mungkin Ini lah ya Bedanya Kenapa dua mobil ini Beda 50 juta ya Dari interiornya Emang ternyata Kita masuk aja Emang rasanya beda sih Rasanya emang lebih Apa ya Lebih mewah Sedikit gitu ya Pertama yang saya lihat itu Memang dari dashboard ini Sudah full digital Kalau yang Avanza itu masih analog ya Di sini Mengingatkan saya dengan Toyota Ryzei yang paling tinggi ya Head unit sama sih di sini Tapi dia sudah Apple CarPlay Dan Android Auto AC juga sudah digital Tapi tombolnya jauh lebih banyak ya Ada tombol-tombol tambahan Dan yang paling penting Dia sudah auto climate Jadi kita bisa set Temperaturnya berapa Dan kita gak perlu Apa-apain lagi Dia akan naik turun sendiri Ke bawah dia Ada indikator untuk seatbelt Dan bedanya nih Sama Avanza Kalau ini dia Gak ada lacinya Sedangkan Avanza itu ada Kenapa ya aneh Saya juga gak paham Dan di sini ada engine start-stop Karena ini sudah kiles ya Karena tipe Q Dan ini adalah metric Transmisinya sama P, R, N, dan D Dan di sini bedanya Nah dia sudah tuas Elektronik ya Untuk rem tangannya Itu sudah Elektronik parking brake Dan juga sudah ada Brake hold Dan di sini ada Wireless charge Ya kalau Avanza belum ada Terus kita lihat di sini Armrestnya Lacinya penyimpanan barang ini Lebih luas ya Kalau tadi itu Kepotong sedikit Dan dalamnya juga ada Power outlet Hmm Keren Terus kita lihat Atasnya masih Keras-keras juga sih Sama di sini Ada airbagnya Kalau tadi dua Di sini enam Dan dia sudah dual tone Di sini halus Nah di sini halus nih Empuk-empuk Dan ada tulisan velos Dan ada cup holder Yang kita bisa Dorong keluar Ini ada juga sih Di Avanza sih Cuman bedanya Dia sudah dual tone Kita lihat ke setir Setir itu bedanya Di sini Kalau Avanza sebelah kanan Belum ada apa-apa Sedangkan di sini Untuk audio track ya Kayaknya untuk mode Untuk bluetooth juga Terus di sini ada Modelnya ada Eco mode Dan ada Power mode Setirnya di sini Sudah dibalut dengan Kulit sintetis ya Belum leather Si leather itu Hanya ada di Alphard katanya Joknya juga sudah Mix Di sini sudah ada Suede nya Ada sintetis kulit Dan juga ada Fabric Dan ada Warna dual tone Ini kuncinya Seperti ini Jadi dia sudah Kiles Dan Tentu saja Pasti sudah Stratoscopic Dan Real steering Oke Di bagian Driver Di sini Ada handle Yang mengingatkan saya Dengan cari scross Jadi otomatis Rasanya Lebih mewah Dan dia dual tone Di sini sudah halus Ini lembek-lembbek Tapi di sini masih Keras-keras Di sini juga Keras-keras Di sini ada Cup holder Satu Dua Tiga Nah ini cup holder Gede banget Bisa naruh coin Bisa naruh barang Bisa naruh HP Kayaknya Di sini ada Tombol Pressing Control Nah di sini ada Pre-Collision Warning Tombol On Off Tapi kalau saya tekan di sini Terus ada line departure nya On Salah satu fungsi TSS Adalah Front Departure Alert Jadi saat kita mengantri Terus misalkan kita lagi main HP Terus kita lupa Nah dia akan mengingatkan Kita untuk maju Ini kepake banget Kalau zaman sekarang Dan memang khusus di Veloz ini Ada Ambient Light Di sini Kekatau mana ya Dan di sini ada Ini bikin keliatan Lebih mewah sih Terus ini ada Aksen karbon bohongan Tapi ya lumayan ya Jadi keren Kalau kita ke atas Di sini Di Sun Visor nya Tidak ada Vanity Mirror Ini aneh sih Mobil mahal Tapi kok di Pilot nya gak ada Oh di sini ada Nah terus ada Selipan kartunya Dan Apakah ada lampunya Oh ada lampunya Tapi aneh Kenapa di sini gak ada Aneh banget Nah terus di sini Kita lihat lampunya Sudah warna putih Sekarang saya ada di belakang Veloz Ya sama sih ya Sama apaan Saya hasil basically sama AC nya sama ya Di sini ada AC nya yang lewas Dan di sini ada yang buat Mengisap udaranya Nah Bedanya di sini ada TV Nah Jadi kalau anak-anak kita Lagi jalan jauh Gak mau diam Kita pasangin aja Film anak-anak Supaya mereka tenang gitu ya Rencananya begitu Dan di sini kita lihat Ada buat selipan barang Nah ini dual tone nya hanya di bagian sini ya Nah ini empuk sih Nah di sini ada aksen chrome Ini masih hitam Sama sih sama Avanza Di sini chrome juga Dan di sini ada cup holder Gak hanya satu Ya Di sini bisa juga ada cup holder Satu lagi di bawah Dan di tengah Nah cup holder nya keren nih Warnanya beda ya Agak terang Nah di sini ada power outlet Dua-duanya masih USB tipe A 2,1 ampere Sama dengan Avanza Bahan di sini sudah sintetis ya Campuran dengan Oh ini ada suede juga Dan Fabrik ya Jadi sedikit lebih mewah Dengan ada isofix buat Jika kita bawa Anak-anak Di sini ada Knop untuk AC Untuk nyalain belakang Dan lampu tengah sudah putih Ya saya di bagian belakang Veloz Kalau saya lihat sih Cara saat mata Gak ada bedanya sih ya Belakang flatbed Di sini ada power Outlet untuk roll ketiga Dan lampunya pun sama-sama Masih kuning ya Padahal depannya sudah putih Kenapa gak dibuat putih Nanggung banget Kita lihat dalamnya di sini Sama persis Gak ada bedanya Oke sekarang saya Driving impression Avanza Oke yang pertama saya rasa Kan memang Ya saya ingat sih ya Kayak tahun lalu Memang Avanza baru ini Rasanya itu Jauh Lebih nyaman Dibandingkan dengan Avanza sebelumnya Saya biasanya itu Kalau pakai Avanza yang lama Gak bisa jalan jauh ya Kalau jalan jauh itu Badan saya itu cukup letih ya Tapi karena ini sudah Model baru ya Dengan desain from the ground up Jadi memang Avanza baru itu Memang sangat nyaman ya Ya gak senyaman Innova Cuman kalau dibandingkan dengan yang lama Mobil ini jauh lebih nyaman Dari posisi pengendara juga Karena itu sudah tilt steering Dan juga telescopic Kita bisa mengeset ya Visibilitasnya cukup baik lah ya Dan kita lihat memang Mobil ini Yang pertama kali saya denger nih Memang suara masih agak masuk sih Tapi tidak terlalu mengganggu ya Buat orang Indonesia Avanza itu Girit iya Yang pertama ya Terus juga After salesnya juga sangat kuat Partnya banyak Tenaga juga cukup mumpuni Saya coba untuk gas ya Satu dua tiga Ya Steeringnya juga Ya gak responsif banget banget loh ya Remnya kalau saya coba Ya remnya juga lumayan Memang belum cakram di belakang ya Jadi memang belum Pakam sempurna Tapi ya kalau menurut saya Untuk Avanza cukup ya Dan untuk konsumsi bensin Mobil ini ada di sekitar Satu liter itu Dua belas Satu tiga belas kilo ya Kalau saya lihat di indikatornya ini Di satu tiga belas Berarti benar ya perkiraan saya Sebelum 100cc itu ya Sekitar satu tiga belas Selatan ini Kalau buat orang Indonesia itu Cukup Irip ya Jatuhnya ya Kosisi mengendara Itu memang kita rasanya Mobil ini tinggi Sesuai dengan jalan Indonesia Yang memang Jalannya itu Tidak ideal ya Kadang-kadang ada yang oke Kadang-kadang ada yang berantakan Kadang-kadang ada yang rusak Tergantung daerah itu Kondisi jalan itu Memang tidak bisa ditebak Jadi memang kita butuh Mobil yang agak tinggi Sebenarnya di Indonesia Kesimpulan ya Memang biasa aja sih Mobilnya memang Tidak kenceng Tapi ya cukup Untuk Indonesia gitu ya Untuk merapas banjir Terus juga irit gitu ya Muat banyak Dan Kalau sekarang saya cobain sih Memang Nyaman sih Mobilnya Ya buat saya memang Setiap hari itu Saya bawa mobil besar Dan sekalinya Saya bawa mobil kecil ya Yang benar-benar kecil Citycar gitu ya Avanza ini adalah Sebuah mobil yang diantaranya Jadi diantara mobil yang compact Dan juga mobil yang besar Jadi mobil ini tuh Terasa sangat pas gitu Sekarang saya ada di daerah Palmera ya Sleepy ini Saya tidak merasa takut Untuk bawa mobil ini gitu Tidak kayak misalkan Misalkan saya lagi bawa mobil yang besar Atau saya lagi bawa sedan Itu kita agak was-was ya Oke Sekarang saya ada di Elos Kita lihat memang Dua-duanya ini Dibangun Dengan platform yang sama ya Yaitu DNGA Dehatsu Global Platform ya Yang pertama saya rasain adalah Kenapa ini rasanya lebih nendang ya Saya gas tuh lebih Lalu lebih lari gitu Tenaganya lebih ada kayak gini Padahal mesinnya sama ya Saya bingung Mungkin karena settingan ya Untuk road noise Sama sih Terus sekarang saya gas Nah ini tidak terlalu Kedengeran Tidak separah Apansa Kayaknya mungkin Peradamnya Veloz lebih baik ya Pengreman juga Lebih baik sih Lebih pakem nih Remnya Karena dia sudah cakram Depan belakangnya Untuk setir Sama lah ya Saya ngerasanya sih Tidak ada bedanya Walaupun dia punya Velak lebih besar ya Velaknya ini 17 Dibandingkan Apansa Tipe G tadi Yang ring 16 ya Nah Itu ada TSS nya ya Jadi kalau ada yang Nempel di kita Dia akan ngasih tau Terus kalau kita Kesan kiri Kamera 360 nya itu Nyala ya Jadi harusnya lebih Lebih safety ya Mobil ini Lebih oke sih Tapi kalau Secara keseluruhan Feel nya Kalau di dalam Duduk disini juga Lebih nyaman ini sih Ini vibe nya tuh Agak-agak Yaris cross ya Kalau di Veloz ini Karena dia ada 2 ton dalamnya Terus banyak Black glossy AC nya Juga sudah auto climate Jadi kita hanya Set angka Ya oke Sekarang mungkin Kesimpulan ya Jika saya punya uang 250 hingga 300 jutaan Saya pilih Avanza atau Veloz Setelah saya pikir-pikir Ini tergantung dengan Keperluan kita Tapi kalau misalkan Kita dalam Satu keadaan Dimana kita punya Dananya lebih Yaitu 50 juta Ya kalau saya sih Ambil Veloz ya Kenapa Karena memang Secara fitur Mobil ini Lebih komplit Dibandingkan dengan Avanza Pertama itu Memang dari interior Yang lebih nyaman Jok nya lebih oke Terus kita lihat Dashboard nya juga Beda Lebih mewah Head unitnya sudah Apple CarPlay AC nya itu Sudah auto climate Sudah electric parking brake Dan ada Wireless charger Yang sangat kepake banget Terus beberapa Little detail kecil ya Kayak lampu yang sudah putih Terus velg juga Sudah 17 Ram nya juga sudah Cakram Sudah TSS Disini ada Lane departure Ada front departure Terus ada Collision alert Jadi Banyak sekali Fitur-fitur yang memang Tidak ada di Avanza Nah ini yang menurut saya Yang membuat Keportet sih Harga 50 juta Karena walaupun Beda 50 juta Ya harga jualnya Lagipun ya Nggak akan turun Jauh ya Jadi memang Brand ini dari dulu Terkenal itu Memang harganya itu Nggak pernah turun Malah cenderung naik Gitu Saya pernah punya cerita dulu Saya pernah punya Avanza Generasi pertama ya Itu tahun 2002 Atau 2003 Saya lupa Itu saya beli itu 99 jutaan Ini sekitar Sekitar 20 tahun lalu ya Dan saya pake 2 tahun Dan saya jual itu Harganya sama Gitu juga Jadi saya nggak Nggak rugi Kita sama sekali Nggak rugi Kita beli Avanza Dan ini memang Kenapa ya Memang Karena pasar Indonesia Memang sukanya mobil ini Yang tadi saya bilang Pada saat saya nyobain Avanza Mobilnya itu Terlalu besar Enggak Tapi terlalu kecil Juga enggak Dia ground clearance Cukup tinggi ya Jadi kita nggak perlu Ketakutan untuk kebanjiran Gitu Nggak perlu takut Gestruk Nggak perlu takut masuk lubang Tapi mobilnya Nggak terlalu nyusahin Di jalan Apalagi kalau jalan-jalan Kecil seperti ini ya Ini kita sengaja nih Nyobain di daerah sleepy Memang Kalau mobil-mobil besar itu Kalau daerah sini itu Agak-agak challenging Sedangkan Pada saat saya menggunakan Avanza Ataupun Veloz Ya Nyaman sih Sekarang saya gas ya Saya mau coba lagi Bener nggak tadi Tuh Emang beda sih ini ternyata Tarikannya Entah kenapa Veloz ini Rasanya itu Emang lebih kencang Dibandingkan Kalau kita menggunakan Avanza tadi Entah kenapa nih Saya nggak ngerti Apa bensinnya Apa-apanya Cuman Tarikannya itu lebih oke Padahal sama ya Keduanya itu Sekitar 105 HP Torsi sama 137 Nm Cuman mobil ini Entah kenapa Rasanya itu lebih Tendang Ya saya juga sebenarnya Penasaran ya Tadi kenapa Saya pikir Nama Veloz itu Dipisahkan dengan Avanza Avanza tadinya kan Veloz itu merupakan Bagian dari Avanza Jadi Avanza Veloz Tipe Avanza Yang paling tinggi Tapi sekarang Nggak ada tuh Avanza Veloz Adanya ya Toyota Veloz Tadi saya pikir Oh mungkin Platformnya beda nih Saya pikir Veloz pakai TNJ Ternyata nggak tetap ya TNJ juga Dan kalau saya lihat Memang basicnya Adalah mobil yang sama Nggak beda Tapi dengan tadi Yang udah saya katakan sebelumnya Nah ini kan ada 360 juga Dashboardnya juga sudah digital Ya kan Udah nggak analog lagi Terus Hal-hal kecil ya Kayak di dashboardnya itu Bisa kita kontrol dari Setir ya Ini kan Rasanya jadi kayak mobil mahal Jadi Ini Saya happy sih Sama mobil ini Jadi Oke banget sih sebenarnya Itu lah tadi ya Perbandingan antara Toyota Avanza Dan Toyota Veloz Anda pilih mana Pilih Avanza yang lebih ekonomis Ataupun Veloz yang fiturnya Lebih komplit Terima kasih kepada Auto 2000 Sleepy Mas Metra Dan Pak Teddy Saya Kelly Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi